Intro Dalam catatan head-to-head Arema VS Persita Tangerang, kedua tim sudah 24 kali bertemu di semua ajang. Yang menarik skuad Singo Edan tak terkalahkan dalam 18 tahun terakhir. Dalam kurun waktu 18 tahun itu, Arema dan Persita sempat bertanding 14 kali. Total 10 laga dimenangkan Arema, 4 laga berakhir imbang, dan tak satupun laga yang dimenangkan oleh Persita. Kemenangan terakhir yang didapat Persita atas Arema terjadi di Liga Indonesia 2003, tanggal 10 September tahun 2003. Bres Ilham Jayakusuma dan 1 gol Zainal Arief yang dibalas 1 gol oleh Charles Horik Membawa kemenangan 3-1 bagi tim berjuluk pendekar Cisadane itu. Sementara, pertemuan terakhir Arema dan Persita di putaran pertama lalu berakhir tanpa pemenang. Skor 2-2 mengakhiri pertemuan ke-24 kedua tim tersebut. Secara total, dari 24 pertemuan, Arema mampu mengalahkan Persita 12 kali. Sementara, 8 laga berakhir seri, dan Persita cuma menang 4 kali. Menarik menantikan hasil pertemuan ke-25 Arema dengan tim yang mematahkan rekor clean sheet beruntun mereka di putaran pertama lalu. Mampukah Arema mengungguli Persita yang sudah lama tak mengalahkan Arema itu? Inilah head-to-head Persita Tangerang VS Arema. Tanggal 2 Maret tahun 1997, Ligina tahun 1996 sampai tahun 1997. Arema 1-0 Persita tanggal 19 Maret tahun 1997, Ligina tahun 1996 sampai tahun 1997. Persita 3-0 Arema tanggal 10 Desember tahun 1997, Ligina tahun 1997 sampai tahun 1998. Arema 0-0 Persita tanggal 6 Mei tahun 1998, Ligina tahun 1997 sampai tahun 1998. Persita 0-0 Arema tanggal 28 September tahun 2001. 8 Besar Ligina 2001, Arema 1-4 Persita tanggal 15 Januari tahun 2002, Ligina 2002 Persita 02 Arema tanggal 16 Maret tahun 2002, Ligina 2002 Arema 22 Persita tanggal 22 Mei tahun 2002.